Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan Yantos Kudyai Backpacking Channel Media Informasi, Edukasi, dan Hiburan Jadi dapatkan informasi yang baik, edukasi yang bermanfaat Dan hiburan yang membahagiakan hanya di Yantos Kudyai Backpacking Channel Kali ini kita masuk kepada media edukasi Yaitu pembelajaran Pancasila praktis dan mudah Dan pembelajaran ini, Pancasila ini, ada serinya ya Seri 1, 1 dengan 10 atau lebih Bisa nanti kalau seandainya tidak tentas Jadi ikuti terus pembelajaran Pancasila di channel ini Karena pembelajarnya secara praktis dan mudah Dan ikuti terus mulai dari seri pertama sampai terakhir Hanya di Yantos RW Backpacker Channel Lebih dahulu jangan lupa untuk memberikan supportnya Dengan menekan tombol subscribe, like, and comment Di channel Yantos RW Backpacker Channel Youtuber Millennial Baik Pembelajaran Pancasila Di channel ini Ingin kita jadikan sebagai edukasi yang bermanfaat Oleh karena itu Saya berharap Semua yang menyaksikan video ini Yang mengikuti pembelajaran Pancasila ini Karena ini pembelajarannya adalah praktis dan mudah Saya berharap untuk aktif Di samping memberikan subscribe-nya Juga memberikan komen-komennya Nah komen di sini kita gunakan sebagai Agang diskusi aktif ya Jadi Semua yang menonton ini Baik mahasiswa Belajar Atau Murid sekalian ya Bisa Memberikan Komen-komannya Di channel ini Ya Memberikan pertanyaan-pertanyaan Menjawab juga pertanyaan Kalau ada Nanti yang komen bertanya Dan itu akan menjadi input yang baik Bisa saya lihat Saya nilai ya Komen-komen mana Pertanyaan-pertanyaan mana yang bagus Sehingga bisa kita diskusikan Sehingga Channel dan Komen yang ada di channel ini Tidak pasif ya Harus menjadi Channel yang aktif Berdiskusi Mengenai Pembelajaran Pancasila Secara praktis Oke selamat mengikuti Mudah-mudahan bermanfaat Untuk semua Ikuti terus serinya Ikuti sampai habis Karena di tengah Penyampai materi ini Ada nanti Ya berapa hal yang mungkin Bisa kita lakukan secara Lebih interaktif Agar Anda lebih memahami Materi-materi ini Ikuti terus Pembelajaran Pancasila Praktis dan mudah Ikuti seri-serinya Jangan ketinggalan Selain lagi jangan lupa Beri support-nya Yang banyak Subcribe-nya Jadikan Yantos RW Backpacker Channel Sebagai media informasi yang baik Edukasi bermanfaat Dan hiburan Yang menyenangkan Selamat mengikuti Semoga bermanfaat Bagi kita Yang sering juga terjadi Berhasil negatif Pemikiran-pemikiran Yang negatif Yang ini harus memang Kita hilangkan ya Agar kita dapat Menjalankan Pancasila Dengan baik dan benar Yaitu Adanya Pemikiran bahwa Pancasila itu Membebaskan Segala perbedaan Yang terhadap Ini lebih berbahaya lagi ya Jadi Katanya Mentang-mentang kita Ini negara Pancasila Pemikiran apapun ya Apapun yang mau Dibuat dan sebagainya Tidak boleh Dibatasi Oke Sebelumnya Mohon maaf Tadi masih ada yang tertinggal di atas Kita review lagi ya Tadi ya Tadi baru interaksi negatif Tentang Dengan kemanusiaan Oke Yang kedua Yaitu interaksi negatif Ada yang mengatakan bahwa Pemikiran-pemikiran ya Bahwa Pancasila itu Persifat kondisional Kondisional Ya Dengan adat ketika dan tradisi Jadi Artinya ada pemikiran bahwa Kalau tradisi itu Berdantangan Pancasila itu Tidak apa-apa gitu Atau Pancasila itu Memang tidak bisa Bersatu Atau Sejalan dengan Tradisi gitu ya Artinya Atau Kondisional Pada Tradisi tertentu Sejalan yang Pancasila Pada tradisi yang lain Pertentangan Pancasila Ada berpikir-pikir Kondisional aja gitu Karena Tradisi sudah Sejak dulu sudah ada Jadi Kalau Pancasila Ya bisa-biasa aja Nah ini Pemikiran-pemikiran Padahal tradisi itu Juga dibuat Untuk kebaikan Mengandung Dia nilai kebaikan Nah Pancasila juga Sudah merangkum Banyaknya tradisi-tradisi Di Indonesia Sehingga Dia nilai Pancasila juga Mengandung Nilai-nilai yang ada Tradisi-tradisi Ada Budaya yang telah Djalankan di Indonesia Ini Jadi jangan sampai Terpemikiran bahwa Pancasila itu Bersifat kondisional ya Dengan Adat etika Ya Tradisi kita itu Jadi ada yang dipakai Pancasila Pancasila itu Ada yang Bertentangan Pancasila itu Biasa-biasanya Nah itu Pemikiran-pemikiran Yang seharusnya Tidak ada Itu nama interaksi Negatif Terhadap nilai-nilai Kemanusia yang ada Di Pancasila Nah interaksi positifnya Kalau ada dua Tadi interaksi yang negatif Dan pemikiran yang negatif Sekarang ada Interaksi positif Artinya apa Pancasila itu harus Sejalan Dengan adat etika Dengan adat etika Dan tradisi Dan memang itulah nilai-nilai Yang dikandung oleh Pancasila Begitu juga Tradisi-tradisi yang ada Ya Budaya Adat di Indonesia itu Nilai-nilai kebaikan Semua itu sejalan Dengan Ajaran Pancasila Sama-sama Mengajarkan kebaikan Ya Setiap Daerah punya tradisi Dan itu Mengajarkan nilai-nilai Kebaikan Nah kita bersatu Ya Nilai-nilai tradisi ini Ada di dalam Pancasila Jadi tidak hanya Dari satu tradisi Daerah ini Daerah A Daerah B Daerah C Nah semua itu Dirangkulah di dalam Pancasila Jadi Pancasila Memang harus sejalan Dengan adat etika Dan tradisi yang ada Bukan bertentangan Sehingga kita Mengenanggap Pemikiran-pemikiran Dengan negatif Interaksi yang negatif Dengan Pancasila Yang mengatakan bahwa Pancasila itu Bertentangan Dengan tradisi Atau Pancasila Bersifat kondisional Dengan tradisi Ada sejalan Ada tidak Jadi kita Bahwa tradisi itu Sejalan dengan Pancasila Karena nilai-nilainya Memang adalah Nilai-nilai luhur Yang ada di dalam Pancasila Baik baru kita lanjutkan Nilai-nilai persatuan Interaksi negatif Dengan nilai persatuan Pancasila ini Apabila ada pemikiran-pemikiran Bahwa Pancasila itu Menghilangkan segala Perbedaan Ini sekarang Banyak muncul ya Dan menjadi Persoalan bangsa kita Pada saat ini Banyaknya orang Yang menghilangkan Perbedaan Dan keberagaman Ya padahal Tadi kita udah mengatakan Bahwa nilai-nilai Pancasila itu Lala nilai-nilai Persatuan ya Jadi Bukan Pancasila Akan menghilangkan Segala perbedaan Dan keberagaman Justru Pancasila Mempersatukan Perbedaan-perbedaan Dan Keberagaman-keberagaman Sehingga Bangsa kita ini Menjadi bangsa yang Buat yang bersatu Kalau kita lihat Dalam masyarakat juga Seperti itu ya Ada orang Minang Orang Jawa Orang Batang Orang Melayu ya Perbedaan banyak Budaya berbeda Cara pikir berbeda Tapi Membahas bagaimana Nilai-nilai Persatuan Dan interaksi Terhadap Pancasila Nah jadi Yang ada lagi Pemikiran-pemikiran Interaksi negatif Terhadap Pancasila Yang mengatakan Bahwa Pancasila Membebaskan Segala perbedaan Dan keberagaman Ini Seolah-olah Negara kita ini Bahwa Pancasila itu Tidak membatasi Orang Itu malah memberikan Kebebasan Tanpa batas Kita harus ingat Bahwa Pancasila itu Adalah Memberikan Kebebasan Yang bertanggung jawab Itu yang disebut Pancasila ya Memberikan Kita bukan Luang gerak Kita Dibatasi Ya Pancasila ya Artinya Dibatasi Secara Total Gitu ya Luang gerak Kita tidak Pancasila memberikan Kebebasan Pancasila Tapi Kebebasan Diberikan Pancasila adalah Kebebasan Yang bertanggung jawab Tanggung jawab apa itu tadi Ya itu tadi Pancasila pertama Itu pada Ketuaannya Jadi ada Ketanggung jawab Kepada Tuhan Tanggung jawab Tanggung jawab Kepada Masyarakat Dan juga Tanggung jawab Kepada Bangsa Dan negara Jadi Kebebasan 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 Yang bertanggung jawab Seolah Seolah-olah Bisa Berbuat apa saja Yang sesuai Dengan Apa yang ingin Kita lakukan Apa yang ingin Kita sampaikan Cara berpikir kita Bicara kita Apa kita ya Jadi ini perlu Kita Perbaiki Ya Interasi Kita terhadap Pancasila Kemudian bagaimana Interasi yang positif Yaitu adalah Pancasila Itu Menyatukan Perbedaan Dan keberatan Jadi Apapun agama kita Sungguh bangsa Kita Orang dari manapun Kita ya Adat kita Seperti apa Kita disatukan Oleh Pancasila Nah inilah yang terjadi Dalam masa Kita sehari-hari Tetangga kita Mungkin orang Penang Orang Jawa Orang Batak Orang Islam Bistar Buddha Hindu Ya Tapi kita bersatu Dengan kehidupan Kita Menerima Perbedaan-perbedaan Bukan mempertajam Sehingga Menyatukan Bangsa Kita ini Inilah yang menyebabkan Indonesia itu bersatu Sampai sekarang Insya Allah ya Tidak berkecah Menas Seperti negara-negara lain Sudah berkecah Dari beberapa negara Ya Karena itu tadi Mempertajam Perbedaan Dan Mempertajam Perbedaan Itu di dalam Keberagaman Misalnya kita Menyakbukan Perbedaan Itulah sebenarnya Yang Diajarkan oleh nilai-nilai Pancasila Pada sila Yang ketiga Itu nilai-nilai Pancasila Baik kita lanjut lagi Yaitu nilai-nilai Kerakyatan Yaitu sila keempat Kita pahami Secara mendalam Supaya Tidak berbenturan lagi Kita adalah Kehidupan sehari Dengan nilai-nilai Pancasila Atau kita salah Memaknai Pancasila Sehingga Menjalankannya Berbeda Dalam nilai-nilai Kerayatan ini Ada interaksi Negatifnya Pemikiran-pemikiran Lagi Karena Menganggap Demokrasi Dari barat Sekarang begini Bahwa Pancasila Itu Punya Apa namanya Tidak Pernah Berkentangan Demokrasi Karena Kita lihat sendiri Pancasila itu adalah Basicnya itu Mempakat Musawarah Dan mempakat Itu sebenarnya Demokrasi Demokrasi itu kan Hasil dari Musawarah Dan mempakat Sebenarnya Kesepakatan Bersama Nah Kita di negara Pancasila ini Juga Mengutamakan Itu sebenarnya Ya Mungkin negara lain Berbeda-beda Cara mereka Bermusawarah Mempakat Karena Tradisi kita Berbeda Tapi Intinya demikian Bahwa Pancasila Tidak Berhentangan Demokrasi Nah Kalau demokrasi Kita berbeda Dengan negara lain Itu Tidak Masalah Karena Kita Baik Terima kasih Telah Menikmati Video Pembelajaran Pancasila Praktis Dan mudah Ya Dari Apa yang telah Disampaikan Tadi Terus ikuti Sampai Habisnya Video ini Ya Kalau Nanti Sandainya Karena Durasi Ya Kita juga Memperkembangkan Durasi Akan Kita Sambung Nanti Ke Seri berikutnya Yang khawatir Sengaja Durasinya Kita Akasih Nah Bagi yang Sudah Menimak Sedikit Banyak yang Sudah bisa Memahami Walaupun Belum Selesai Ya Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Di Awal Silahkan Menyampaikan Komen Komen Ya Dalam Artian Ini Diskusi Silahkan Menanyakan Tentang Materi Yang sudah Disampaikan Atau Nanti Setelah Materi Ini Selesai Artinya Artinya Siapa Yang Nonton Ini Ikut Terlibat Dalam Diskusi Ini Bagi Yang Sedang Mengikuti Pembelajaran Dengan Saya Ini Mungkin Bisa Menjadi Sekaligus Sebagai Absen Bagi Mereka Namanya Yang Muncul Dan Bagi Mereka Yang Aktif Menanyakan Atau Menjawab Pertanyaan Teman-teman Yang Ada Di Komen Komen Ini Menjadi Suatu Penilai Tersendiri Bagi Yang Umum Boleh Mahasiswa Boleh Pelajar Boleh Murid Yang Ikut Ini Juga Bisa Ikut Aktif Disini Silahkan Saya Bergabung Dan Bagi Yang Sedang Mengikuti Pembelajaran Pembelajaran Saya Harus Memakai Kode Tersendiri Dengan Nama Kampus Yang Barangkali Dan Diikuti Oleh Nama Baru Nanti Pertanyaannya Atau Menjawab Pertanyaan Dari Teman Yang Mana Didiskusikan Di Channel Ini Dan Kemunculan Dan Kehadirannya Adalah Sekaligus Menjadi Absen Dan Penilaian Keaktif Oke Ikuti Dan Simak Terus Silahkan Kita Gunakan Channel Ini Sebagai Edukasi Yang Bermanfaat Dan Ini Satu-satunya Yang Menggunakan Sisi Seperti Ini Hanya Di Yampus Rw Backpacker Terus Simak Sampai Anda Memahami Diskusikan Terus Aktif Di Channel Ini Jangan Lupa Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Like Comment Yang Perlu Di Share Jadi Selain Anda Mendapat Ilmu Anda Juga Mendapat Amal Oke Silahkan Mengikuti Sampai Tuntas Akan Terus Saya Pantau Akan Terus Saya Terangkan Mudah-mudahan Tidak Hanya Mengetahui Tapi Juga Memahami Dan Bisa Mengaplikasikannya Dalam Kehidupan Pancasila Pancasila Dan Demoperasi Itu Bukan Dua hal Yang Terpisah Ini Ada juga Yang Ketika Menjalankan Demoperasi Kita Bukan Pancasila Atau Ketika Menjalankan Pancasila Jangan Maka Demokrasi Ini Ada Pemikiran Pemikiran Yang Seperti Ini Interaksi Negatif Dalam Menjalankan Pancasila Sesuai Dengan Nilai-nilai Yang Silah Keempat Nilai-nilai Kerakyatan Seharusnya Pancasila Dan Demokrasi Itu Jangan Dianggap Dua hal Yang Bisa Menjalankan Demokrasi Menjalankan Pancasila Juga Secara Demokrasi Jadi nilai Demokrasi Itu Kita Jadikan Muslawara Dan Mempakat Jadi Tidak Meninggalkan Pancasila Dalam Menjalankan Demokrasi Atau Demokrasi Tidak Cocok Dalam Pancasila Itu Pemikiran Pemikiran Yang Interaksi Negatif Jadi Mari Kita Jalankan Demokrasi Sesuai Dengan Nilai Pancasila Pancasila Akan Menjadi Pedoman Dalam Menjalankan Demokrasi Nah Ini Kalau Dijalankan Itu Negara Kita Menjadi Negara Demokratis Yang Selalu Bersepakat Tidak 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 Inilah Perlu Kita Hilangkan Pemikiran Pemikiran Negatif Atau Interaksi Negatif Pancasila Khusus Menilai Kerayatannya Ada Di Pancasila Yang Keempat Oke Baik Selanjutnya Interaksi Positif Ya Di Nilai Nilai Kerayatan Atau Yang Tempat Ini Selanjutnya Pancasila Sejalan Demokrasi Alangkah Indahnya Demokrasi Ini Jalan Sesuai Dengan Nilai Nilai Pancasila Pastilah Demokrasi Akan Menjalan Dengan Baik Apapun Itu Ya Apakah Kita Menjalankan Perkada Pemilu Ya Laksana Demokrasi Dengan Baik Ya Sudah Ada Waktunya Yang Jujur Adil Jujur Dan Adil Jadi Itu Sesuai Dengan Demokrasi Pancasila Langsung Umum Bebas Krasia Jujur Dan Adil Nah Apabila Demokrasi Jalankan Sejalan Yang Pancasila Tentu Demokrasi Menjalankan Baik Nilai Pancasila Mewarnai Dari Tentu Akan Terjadilah Persaingan Yang Jujur Yang Adil Terpilih Nanti Misalnya Kalau Demokrasi Dalam Terkadar Dalam Pemilu 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 Selanjutnya Nilai Nilai Keadilan Kita Buat Dua Saja Satu Interasi Negatif Satu Interasi Negatif Adalah Apabila Ada Yang Persimis Pancasila Tidak Mampu Membunuh Terkadir Bagi Masyarakat Bangsa Indonesia Nah Ini Adalah Pemikiran Pemikiran Negatif Interasi Negatif Pancasila Nilai Keadilan Jaturan Sudah Ada Yang Kelima Sehingga Kita Harus Punya Optimisme Bahwa Pancasila Dan Memang Kita Harus Yakin Pancasila Yang Akan Mewujudkan Keadilan Jaturan Nah Kalau Mengatakan Ada Sekarang Kok Belum Ada Jaturan Mungkin Pancasila Menjalankan Sebena Dan Konsekuen Kita Harus Konsekuen Menjalankan Nilai Pancasila Kalau Ingin Mau Juga Keadilan Dan Tapi Kita Harus Menjadi Manusia Yang Optimis Mendukung Praktikan Pancasila Sehingga Mampu Pancasila Itu Akan Mewujudkan Keadilan Nah Interaksi Positif Adalah Pancasila Kita Jadikan Itu Tadi Yang Yang Kela Disampaikan Kalau Benar Menjalankan Pancasila Nila kelima Nilai Keadilan Terwujudlah Keadilan Jaturan Itu Bagi Seluruh Rakyat Dan Bangsa Indonesia Kenapa Karena Memang Nilai Pancasila Mengajarkan Hal Demikian Selalu Berbuat Adil Selalu Sejahtera Selalu Bekerjasama Bersatu Menghargai Orang Orang Lain Membantu Orang Lain Dan ingat Kita Selalu Mencapai Tujuan Tanpa Menghilangkan Nilai-nilai Religius Nilai-nilai Kemanusiaan Nilai-nilai Persatuan Dan Usawara Mempakat Sehingga Apapun yang kita Jalankan Sesuai dengan Pancasila Akan Mewujudkan Nilai-nilai Keadilan Jatuh Jatuh Anda telah Menikuti Kemelajaran Pancasila Praktis Yang mudah Di Yantos LW Backpacker Channel Media Edukasi Yang Bermanfaat Ya Walaupun Belum Tuntas Ya Saya Membatasi Durasi Untuk Pertemuan Ini Untuk Mempermudah Juga Bagi yang Menonton Channel Ini Supaya Tidak Durasi Tidak Terlalu Panjang Tapi Kita Lanjutkan Ke Serian Ya Bagi yang Tidak Tuntas Menyimak Tadi Silahkan Disimak Lagi Silahkan Anda Aktif Di Comment Berdiskusi Boleh Menanyakan Tentang Materi Tadi Tidak Hanya Kepada Saya Dimasukkan Pertanyaan Boleh Kepada Teman Temannya Dan Silahkan Bagi yang Ingin Menjawab Ini Adalah Menjadi Adalah Diskusi Dan Adalah Penilaian Bagi Saya Mengikuti Pembelajaran Jadi Semoga Pertemuan Ini Bermanfaat Silahkan Mengikuti Seri Berikutnya Sekali Lagi Mohon Maaf Karena Durasi Memang Saya Makasih Demi Efisiensi Juga Bagi Semuanya Mengikuti Pembelajaran Sekali Lagi Jangan Lupa Tetap Kunjungi Yang Post LW Backpacker Penal Youtuber Dilenial Sebagai Media Informasi Yang Benar Edukasi Yang Bermanfaat Dan Iburannya Menyenangkan Sekali Lagi Silahkan Di Subscribe Like And Comment Dan Jangan Lupa Di Share Apabila Anda Men Share Ilmu Ini Selain Anda Mendapatkan Ilmu Anda Mendapatkan Alam Silahkan Di Share Di Perbanyak Minta Teman Temannya Untuk Subscribe Channel Sampai Jumpa Lagi Di Seri Berikutnya Semoga Ilmu Yang saya Sampaikan Tadi Bermanfaat Dan Bisa Ditambah Di Seri Berikutnya Sampai Jumpa Lagi Tetap Semangat Belajar Pancasila Dengan Saya Karena Belajarnya Praktis Dan Mudah Berbeda Dengan Yang lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa